Kami dari Tim Sargabungan, terdiri dari Basarnas. Selawesi Barat, dari Kodimamuju, dari Koramil Tapalang, dari Pemuda Pancasila juga ada. Tapi berhasil menemukan korban. Tadi pukul 10, ada seorang warga yang mencari udang, tapi melewati sungai, terus menemukan, melihat korban di samping sungai. Dan memberi tahu informasi ke posko yang ada di kantor desa Tane Tepau. Dan kami dari Tim Sargabungan segera langsung menuju ke lokasi kejadian. Di mana ditemukan Bapak Nasarudin dengan keadaan Mike Delta atau meninggal dunia. Dan proses evakuasi memakan waktu 3 jam. Dari ditemukan tadi jam 10, proses evakuasi 3 jam sampai pukul 1 dini hari. Pada tanggal 7 April tahun 2023. Dan setelah proses evakuasi berlangsung, tadi di Medan cukup sulit. Karena banyak tebing dan banyak jurang juga. Tapi karena kekompakan Tim Sargabungan, diri dari Basarnas, TNI, dan Pemuda Pancasila, dan masyarakat, dan keluarga korban. Akhirnya korban berhasil dievakuasi sampai ke rumah duka. Dan selanjutnya kami, Tim Sargabungan, menutup operasi Sar pencarian terhadap Bapak Nasarudin. Yang ada di desa Tanete Pauh. Dan untuk instansi dan organisasi terkait, dikembalikan ke kesatuannya masing-masing.